KNS KS semester, dalam satu semester kalau Bapak itu memperaksasikan KNS yang lebih dari 24, itu akan muncul nama masyarakat tersebut berwarna merah. Itu akan mengindikasi bahwa KNS mahasiswa ini melebihi dari 24 semester. 24 SHS? Ya, 24 SHS, jadi jangan sampai operator itu kebobolan gitu ya, karena kalau lebih dari 24 nanti pasti pingnya tidak legisbel. Ya, saya juga ngalami itu. Ya, nah yang terjadi dari UMKM, oh iya ini harus juga saya informasikan, untuk mahasiswa transfer atau pindahan, itu ada kalanya operator itu memasukkan nilai tinggalnya itu di satu semester. Katakanlah ada 30 SKS mahasiswa yang diakui SKSnya. Nah, itu ada operator yang memasukkan di semester itu 30 SKS, sehingga langsung ke RS, 30 semester. Nah, padahal nilai konteksi itu ada sendiri ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi, nanti makanya di ini, di UMKM itu sudah ada menu nilai konteksi. Jadi, itu khusus untuk nilai yang konteksi. Nah, ini berarti tidak ada. coba sih, coba lagi, berarti yang lain. Masing mahasiswanya sedikit ya? Ya. Jadi, dia akan mengenali semua KRS mahasiswa yang ditransasikan di semester itu. Nah, ini kelihatan. Nanti yang kalau misalkan SKSnya 25 atau lebih dari 24, misalnya ada warna merah. Sehingga operantan akan berusaha memperbaiki. Akan hati-hati. Sebenarnya ada semester, kemudian terdapat lidasi ya, di bawah situ. Dakar itu gimana maksudnya Pak? Roni Wijaya SKS? Ya, ini ditunjukkan, ditunjukkan Roni Wijaya ini mengambil di semester ini berapa SKS? 0. 0. Ya, ini berarti tidak di KRS kan? Oh, ini yang berarti ini adalah yang bermasalah. 0 atau yang lebih. Semuanya KRS mahasiswa. Maksudnya kaya-kaya. Yang bermasalah nanti ditandai merah. Warna merah. Ya, yang lebih dari 24 nanti akan muncul. Sekarang ini 25 atau 26 nanti muncul mana-mana besar. Itu supaya. Pasal error itu? Bahwa ada pasal error. timing. Oh ya, ini. Timing eksekusinya. Ini di web service-nya. Di web server-nya. Ya, benar. Itu harus di. Apa? Max time-nya. Execute time-nya. Execute time. Jadi limit time-nya. Limit time-nya itu harus dimubah. Di. PHP ini. PHP ini. PHP ini-nya di. Di konfigurasi supaya waktunya panjang. Ya, 300 detik. Ya. Kalau punya saya itu saya buat 50 ribu. Karena mahasiswa itu kan berubah ya. Jadi saya importnya itu bisa 1000 baris. Di mana di HP ini? Di HP ini. Ya. Mungkin anu ya, tipsnya, prosesnya per kelas ya. Jangan langsung. Ya, boleh. Jadi per kelas. Boleh. Jadi per kodi. Kalau saya kemarin itu saya bagi. Saya ambil 500 mahasiswa, 500 mahasiswa, 500 mahasiswa. Jadi saya import. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau.